Terkadang kita percaya akan berita atau foto yang tersebar di internet, namun pada akhirnya berita atau foto tersebut hanyalah sebuah rekayasa oleh beberapa orang yang ingin cari sensasi. Berikut beberapa foto yang bikin heboh pengguna internet dan ternyata palsu atau waks. Gurita Raksasa tahun 2014 lalu muncul foto waks yang bikin heboh para pengguna internet. Berita tersebut yaitu ditemukannya onggokan bangkai gurita super besar di pinggiran pantai Santa Monica. Padahal sebenarnya orang-orang yang terabadikan di dalam foto itu sedang mengerumuni seekor ikan paus kecil. Namun oleh seseorang diganti dengan tubuh gurita raksasa ini. Dalam foto ini terlihat sosok orang raksasa yang sedang berbaring di galian tanah. Foto tersebut sukses bikin heboh pengguna internet karena kelihatan sangat asli. Namun foto itu hanya rekayasa yang sengaja dibuat oleh salah satu warga New York. Plesiosaurus mati di pesisir pantai pada tahun 2006 silam. Internet juga sempat dihebohkan dengan tersebarnya foto-foto hewan prasejarah. Plesiosaurus yang mati dengan kondisi tubuh yang masih tutung di pinggiran pantai. Sebenarnya foto tersebut bukan hewan prasejarah itu. Melainkan seekor iu besar yang mati dan terseret sampai ke pantai. Bahkan orang yang mengedit foto bohong itu. Menghilangkan sosok anak kecil yang waktu itu juga terapikan oleh kamera. Tengkorak dan tulang belulang raksasa Sekitar bulan Maret 2007 lalu, ada berita menghebohkan tersebar di internet. Dalam berita yang dilansir salah satu media di India. Bernama Hindu Voice membuat bahwa telah ditemukan makam raksasa beserta tengkorak dan tulang belulangnya. Bahkan editor dari beritanya. Merupakan penemuan hasil kerja keras dari tim National Geographic Society. Yang bekerja sama dengan tentara India. Pada kenyataannya, banyak pihak dan media lain yang mengangkat media serupa. Sehingga muncul kejanggalan. Yang akhirnya mengungkap bahwa foto tersebut hanya harks atau bohong. View di supermarket Pada pertengahan 2012 lalu, ada foto yang beredar di internet. Di mana dalam foto tersebut nampak dua ekor view yang sedang berenang di bawah eskalator. Di salah satu supermarket kabarnya. Waktu itu memang terjadi banjir yang mengenangi banyak tempat salah satunya supermarket itu. Setelah ditelusuri lebih lanjut, foto dua ekor view di supermarket itu hanya rekayasa dari Adobe Photoshop. Terima kasih telah menonton!